Hari ini, 1 Juli diperingati sebagai hari lahirnya Bank Indonesia, selengkapnya dalam Today's History. 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Gagasan pembentukan Bank Sentral muncul sejak pembahasan materi UUD 1945 dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Bank Sentral pun mulai dibentuk dengan adanya surat kuasa Soekarno-Hatta kepada RM Margono Joyohadi Kusumo untuk menyiapkan Bank Negara Indonesia atau BNI. Tidak lama didirikanlah Yayasan Pusat Bank Indonesia yang berikutnya dilebur ke dalam Bank Sentral dalam masa revolusi BNI. Setelah resmi bubar pada 17 Agustus 1950, DJB pun dinasionalisasi dan kepemilikan sahamnya diselesaikan panitian nasionalisasi. Maka berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, DJB diubah namanya menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Selain hari ini adalah Hari Bank Indonesia, hari ini juga pasti banyak diantara.